Banyak sekali metode-metode pupuk organik itu diterapkan di sini. Contohnya jadam. Jadam digunakan di kebun ini, kemudian PSB itu digunakan di sini, eco-enzyme digunakan di sini, kemudian insektisida-insektisida dari jadam juga digunakan di sini. Mulai jadam sulfur, kemudian JWS, banyak sekali ya, termasuk jakaba itu juga diterapkan di sini. Dan hasilnya memuaskan. Untuk yang stagnan ada sedikit sekali, tapi rata-rata seperti ini. Satu tahun seperti ini sangat bagus. Karena nanti setelah itu, dua tahun kita bisa buktikan pohnya sudah sangat besar, bahkan sudah mampu menumpang buah. Tapi apakah sudah siap untuk dibuahkan, kita cek nanti perkembangannya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Di video kali ini, kami sedang berkunjung di salah satu kebun milik customer kami yang waktu itu, satu tahun yang lalu, kami ke sini untuk pembuatan land clearing. Dan alhamdulillah land clearingnya sangat bagus hasilnya, setelah pohonnya cukup besar. Dan nanti kita tunjukkan dari atas, ini kebun Alpuka seluas 3,5 hektare. Dengan populasi sekitar seribu lebih sedikit. Dengan jarak tanam, jarak tanamnya itu kita kemarin gunakan 5 meter. Tapi khusus yang ada area jalannya, kita kasih jarak 7 meter. Jadi 5, 7, 5, 7. Tapi untuk yang kesananya, itu jarak tanamnya dari antar pohon yang membujur dari utara ke timur ya, sana ya. Dari timur ke barat, itu 5 meter. Dan nanti ketika ingin ditanami tanaman selah, itu kita bisa tanam di bagian pinggir jalan. Pertumbuhannya sangat bagus sekali, meskipun di pertengahan itu sempat ada kendala dan alhamdulillah bisa tertangani. Dan jika Anda tahu, ini full organic. Full organicnya, jadwalnya sangat padat. Bahkan pembuatan bahan-bahan organiknya juga sangat lengkap. Hampir banyak sekali metode-metode pupuk organik itu diterapkan di sini. Contohnya jadam. Jadam digunakan di kebun ini, kemudian bakteri fotosintesis, PSB, itu digunakan di sini. Ekoenzim digunakan di sini, kemudian insektisida-insektisida dari jadam juga digunakan di sini. Mulai jadam sulfur, kemudian JWS, kemudian banyak sekali ya, termasuk jakaba itu juga diterapkan di sini. Dan hasilnya memuaskan. Ternyata kebun alpukat ketika mau menggunakan organik, bisa hasilnya maksimal. Ini usianya satu tahun. Contohnya ini pohon. Terlihat ya. Ini pohon usia satu tahun dari penanaman, yang mana pertumbuhannya sudah bagus, percabangannya banyak, baru sekali pruning, nanti rencana kita akan melakukan pruning lagi. Kemudian setelah itu, tanahnya juga bagus. Karena setiap 4 bulan sekali, 4 bulan, sepertinya kalau misalnya 4 bulan, itu diberikan pupuk kandang susulan. Jadi di saat penanaman awal, itu diberikan pupuk kandang yang sudah difermentasi. 4 bulan berikutnya, diberi pupuk kandang susulan sejumlah setengah sak. Setengah sak 25 kilo. Dan terakhir kemarin, itu diberikan satu sak. Nah, untuk berikutnya, itu nanti kami sarankan tingkatkan di satu setengah sak. Kemarin terakhir satu sak ya, mohon maaf. Dan ini pohonnya bagus-bagus, dari seribu pohon itu hanya ada sedikit sekali, tidak ada 5%. 5%-nya itu berarti seribu, 5%-nya 5 ya. Tidak ada 5%, 5% yang mati dan sudah disulam. Untuk yang stagnan ada sedikit sekali, tapi rata-rata seperti ini. Satu tahun seperti ini sangat bagus. Karena nanti setelah itu, 2 tahun kita bisa buktikan pohnya sudah sangat besar. Bahkan sudah mampu menumpang buah. Tapi apakah sudah siap untuk dibuahkan, kita cek nanti perkembangannya. Dan ini adalah alpukat mici. Full, bukan full ya. 60-70% itu alpukat mici. Karena dari 1.000, oh 70% karena dari 1.700-nya itu alpukat mici. Sedangkan untuk yang lain itu kita campur, ada sub-034, kemudian ada boot-seven, ada kuba, ada nikol, peluang, dan kayangan. Kayangan pertumbuhannya melesat. Dan di kebun ini, selain full organik, bahan yang digunakan itu juga sangat diprioritaskan untuk ditanam di kebun. Contohnya, misal kita mau menggunakan kipait, maka di kebun ini ditanami kipait. Ketika bahan organiknya menggunakan buah bintaro, maka di kebun ini juga ditanam bintaro. Sehingga semua hasil atau bahannya digunakan untuk membuat pupuk organik maupun pesticida organik. Sebisa mungkin beliau mengharapkan bahannya ada di kebun. Di mana bahan-bahan tersebut diusahakan juga dari organik. Selain bahan tadi, juga sangat menerapkan konsep tanaman refugia. Jadi ada beberapa tanaman refugia, seperti tanaman yang ini, bunga kertas. Di mana harapannya nanti kumbang datang, kemudian menjadi predator di hamah-hamah yang menyerang alpukat. Selain refugia bunga, juga ada refugia serai wangi, mulai ditanam beberapa. Selain itu juga, jika Anda amati di situ saja yang lebih mudah. Setiap malam, itu sudah ada sensor, lampu. Di tiap titik itu ada lampu, 10 Watt ya Pak, yang kalau salah. Ini 10 Watt. Ya, ini menyala dan di bawahnya dikasih air. Terbukti seperti walang sangit ada di sini. Banyak sekali hewan-hewan di sini. Ada walang sangit, ada kumbang-kumbang, dan beberapa serangga itu jatuh di sini. Ini bukan air biasa, melainkan air yang dikasih perekat. Jadi, setelah jatuh ke sini, hamah itu dia tidak bisa keluar lagi. Ini efektif sekali. Dan yang kami suka di sini adalah benar-benar totalitas, mulai dari pembangunan jalannya. Ini dulu memang kami sarankan, untuk area yang dibangun jalan ini, kalau mobil bisa lewat airnya ini, ada dua jalur. Ada juga nanti yang satu jalur. Kalau ini untuk kebun yang bagian bawah. Nah, ini juga semuanya cor beton, bagian sini. Ini jalan menggunakan cor beton. Kemudian untuk irigasinya tetes. Ini untuk irigasinya tetes. Dan untuk penyiramannya, nanti kita tunjukkan seperti apa teknisnya. Tapi ini penyiramannya otomatis. Setiap hari itu bisa menyiram dua kali dengan timer dan di beberapa blok. Jadi, dibagi menjadi empat blok kalau tidak salah. Dan Alhamdulillah, kami sangat puas dan lega. Karena apa yang kami upayakan dulu, yang kami bantu untuk bisa maksimal pertumbuhannya, Alhamdulillah maksimal. Meskipun sempat di pertengahan itu agak ketar-ketir karena ada terjadi kendala, di mana banyak pohon yang batangnya itu tertenggelam atau tertimbun oleh tanah. Banyak batang yang tertimbun oleh tanah yang waktu itu akhirnya kami minta untuk dibersihkan agar batang bagian bawah itu terbuka dan setelah itu pertumbuhannya melesat. Dan ini kita tunjukkan apa adanya pertumbuhan hampir rata-rata seperti ini ya. Ini usia satu tahun dan belum di pruning. Rencana hari ini kita edukasi atau memberikan contoh terkait pruning yang efektif. Ini usia satu tahun seperti ini. Tapi juga ada sekitar 10 pohon, 10 sampai 20 pohon ya. Sedikit 10 kayaknya. Yang pertumbuhannya agak stagnan seperti ini. Meskipun di beberapa daerah, satu tahun itu bisa seperti ini. Tapi di kebun ini, untuk pohon alpukat yang seperti ini, hitungannya stagnan. Nah, nanti kita coba cari solusinya apa dan masalahnya apa dan kita carikan solusinya apa. Saya lihat kemarin hanya ada beberapa. Katakan 20 pohon dari seribu itu hanya 2 persen. Dan sangat apa ya, masih sangat normal sekali bahkan sangat bagus sekali. Karena kebanyakan 10 persennya dari populasi itu mengalami stagnan. Itu sangat wajar dan Anda jangan khawatir terkait itu. Nanti tetap ada cara bagaimana tanaman itu bisa kembali pulih meskipun nanti agak telat dengan teman-temannya. Itu saja dari kami pertumbuhan dari kebun alpukat di daerah Bali, tepatnya di daerah Tabanan. Yang dari awal, saat pembelian tanah kami ikut aktif untuk mencoba melihat seperti apa tanahnya. Kemudian land clearing juga kami coba untuk semaksimal mungkin membuat kebun ini efektif dan ideal untuk dijadikan kebun alpukat yang skala produktif. Namun ternyata ekspektasi saya lebih dari itu sangat rapi sekali. Ada banyak hal yang bisa kita ceritakan di kebun sini dan nanti kita sampaikan dalam beberapa video. Untuk itu terus ikuti video kami karena mungkin di video ini sampai beberapa video ke depan itu kami khusus bahas terkait kebun alpukat yang kami dampingi di daerah Tabanan Bali ini. Dan kami sangat senang karena pemilih kebun alpukat ini itu beliau sangat suka sekali bereksperimen, sangat suka sekali mencari solusi-solusi dan kira-kira alternatif ketika dan suka sekali mencari ilmu, mengonsongkan gelas untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang organik. Karena jujur beliau belum ada kebun yang full organik seperti pekebun yang dilakukan di sini khususnya untuk alpukat sehingga beliau harus mencoba sendiri, harus meneliti sendiri dan harus berkorban sendiri. Namun bagi saya ini sangat-sangat bagus karena membuktikan bahwa kebun alpukat full organik yang organiknya tidak sekedar pupuk kandang ataupun apa tapi juga pupuk-pupuk yang banyak ada di internet, banyak yang di-share di Youtube itu dipraktekan pun hasilnya juga luar biasa. Itu saja dari kami, jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan klik like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan di-share, jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Dan sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahku? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!